Dengan adanya petugas kebersihan Pasar Induk Amung Tani Kota Batu yang mulai bekerja awal bulan November lalu, disyuguri dan diapresiasi oleh pedagang yang ada di Pasar Induk Amung Tani Kota Batu. Salah satunya disampaikan oleh Musyarofa yang merupakan pedagang sayur di Pasar Induk Amung Tani Kota Batu. Pedagang yang berasal dari sisir ini menyampaikan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya petugas kebersihan Pasar Induk Amung Tani Kota Batu. Perlu diketahui sebanyak 45 petugas kebersihan telah dipekerjakan untuk menjaga 22 titik kebersihan Pasar Induk Amung Tani Kota Batu. Di mana 42 pekerja dan 3 supervisor, jumlah pekerja ini pun masih dirasa kurang. TPSTKR? Ya, TPSTKR. Mungkin dengan adanya kebersihan, apa namanya, kebersihan yang sekarang keliling itu gimana, Bu? Alhamdulillah. Apa, Mbak? Mau ringankan beban. Oh, iya. Beberapa titik fokus yang perlu untuk diperhatikan kebersihannya, yaitu salah satunya kamar mandi. Setelah itu disampaikan salah satu pegawai kebersihan Sri Wahyuni, bahwa tangga tengah, tangga luar bagian kanan dan kiri, serta lorong-lorong penghubung zona dan area yang ada di Pasar Induk Amung Tani menjadi fokus untuk selalu diperhatikan oleh petugas. Ini kalau ini satu orang, soalnya tenaganya katanya masih kurang. Ini 22 titik tenaga kerjanya ini ada 45 orang, tikas profesor. Jadi tinggal 42 orang yang bekerja. Selain kamar mandi apa aja, Mbak? Nomor mandi, tangga tengah, tangga luar, kanan kiri, sama lorong-lorong.